Intro Diberi sebuah peluangan gratis, mereka pikir itu jebarkan. Ditawarkan investasi kecil, mereka bilang hasilnya gak banyak. Diajak investasi besar, gak ada duit katanya. Diajak melakukan hal-hal baru, mereka merasa mereka gak punya pengalaman. Diajak jalanin bisnis tradisional, katanya berat persaingan. Diajak menjalankan model bisnis baru, katanya itu MLM. Diajak buka toko, ngeluh katanya gak beban. Diajak bisnis apapun, katanya gak punya keharian. Mereka lebih mendengarkan orang yang gagal daripada orang yang sukses. Mendengarkan audio atau video para motivator. Mereka akan selalu komen, kebanyakan bacet, kerja gak mau, bisnis males, main HP rajin, terus bikin status di media sosial. Akan indah pada waktunya. Mereka berpikir lebih banyak daripada profesor. Namun mereka bertindak lebih sedikit daripada orang buta. Tanyakan apa yang mereka bisa lakukan untuk hidup mereka. Bicara mereka gak akan pernah bisa menjawab. Orang bermental misim gagal karena satu kesamaan sikap sepanjang hidup mereka hanya menunggu. Bro, kamu serius mau merubah hidup? Atau cuma nomonganmu yang besar? Kamu tahu kalau hidupmu masih kurang. Tapi kenapa malah kamu tidak mau bekerja kerana? Kamu tahu kalau sukses itu butuh perjuangan dan kegagalan. Tapi kerjamu hanya mengeluh dan banyak protes. Kamu tahu kalau kamu kurang, tapi kamu justru bangga dengan kekuranganmu itu. Bahkan parahnya, kekurangan itu justru kamu jadikan sebagai alasan pembenaran. Kenapa kamu masih seperti ini? Ya wajar dia sukses. Dia punya banyak modal, sedangkan saya. Ya wajar dia sukses. Orang tuanya kaya, sedangkan saya. Ya wajar dia sukses. Dia didukung, sedangkan saya. Ya wajarlah, maklumlah. Mereka memang pantas atau apalah. Padahal setiap orang pasti punya perangnya masing-masing. Kamu berperang dengan perangmu sendiri, begitu juga mereka. Mereka berperang dengan perangnya masing-masing. Bedanya, kamu menyerah, tapi mereka tidak pernah keluar dari arena pertempuran. Kalau kamu tidak mau berjuang, terus apa yang mau kamu menangkan? Akhirnya, orang akan sukses dan kamu tidak. Setelah melihat mereka sukses, apakah kamu? Wajarlah, mereka kan memang beda. Ya, orang-orang sukses memang beda. Bukan beda dari makanannya, karena mereka pun orang biasa. Bukan beda dari kecerdasannya. Kadang mereka pun itu tidak lebih pintar daripada kita. Tapi yang membedakan adalah action-nya. Saat kamu menunggu perubahan datang, mereka melakukan sesuatu perubahan. Sampai kapan kamu hanya menunggu dan tertindak? Lebih baik gagal dalam melakukan sesuatu daripada tidak melakukan apa-apa dalam hidup. Bro, manusia bisa berubah. Karena semua manusia diciptakan sebagai pemimpin di muka bumi ini. Tapi, tidak ada yang bisa merubah kecuali dirimu sendiri. Berdoalah lebih banyak. Bangunlah lebih pandi. Belajarlah lebih giat lagi. Selalu positif dan jangan banyak mengeluh. Pelajari semua pola bagaimana orang bisa sukses. Karena sukses itu berpola, gagal juga berpola. Tidak ada kata terlambat. Terserah kamu mau ngomong kami kebanyakan bacel atau apapun itu. Tapi tidaknya, kami sudah mengingatkan. Orang positif saling mendoakan. Orang negatif saling menjatuhkan. Orang sukses paham akan proses. Sedangkan orang gagal, pasti banyak proses. Semoga kita dan keturunan kita bisa sukses dan bisa memberikan sumbangsi untuk negara ini. Dan semoga kita terhindar menjadi orang yang hanya banyak ngomong dan bicara besar. Tapi no tindakan. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!